Ya semua, semua waduk, semua sungai itu problemnya selalu sedimentasi. Kenapa itu terjadi? Karena juga tidak dihambat di bulunya tanaman-tanaman yang banyak, banyak yang ditebang. Problemnya semua di situ, kalau nggak terjadi banjir bandang ya banjir. Ya ini memang hujannya sangat ekstrim, karena hujan ekstrim itu 150 mm, yang di sini sudah 238 mm, sangat ekstrim sekali. Sehingga tanggul yang ada tidak muat dan menggerus dan jebol tanggulnya. Tapi tadi malam yang lebar itu yang jebol 16 meter, tadi malam jam 1 sudah tertutup, selesai dikerjakan selama 4 hari bersurut-turut, siang malam. Dan kita harapkan yang kedua, awan di atas juga telah dilakukan TMC, sehingga bisa digeser ke arah laut. Ini juga akan sangat mengurangi hujan yang ada di Kabupaten Demak dan sekitarnya. Dan yang ketiga juga yang berkaitan dengan yang sudah, ini sudah turun dari 2 meter, saya tadi mendapatkan laporan, hampir semuanya sudah setengah meter, 50 cm. Tetapi apapun itu tetap mengganggu aktivitas warga, sehingga yang ketiga nanti akan kita lebar pemumpaan-pemumpaan. Bapak terkait rumah-rumah yang berusaha, Pak, sedimentasi sungai? Ya semua, semua waduk, semua sungai itu problemnya selalu sedimentasi. Kenapa itu terjadi? Karena juga tidak dihambat di bulunya tanaman-tanaman yang banyak, banyak yang ditebang. Problemnya semua di situ, kalau tidak terjadi banjir bandang ya banjir. Problemnya di situ, salah satunya pembalakan oleh fungsi lahan seperti itu yang menyebabkan kejadian. Dan ini tidak di negara kita. Semua problem itu berasal dari pembalakan liar oleh fungsi lahan yang itu memang harus dicegak. Saya kira pemda itu, penanaman kembali, penghutanan kembali, pengalian lahan itu memang harus stop. Kalau untuk rumah dan bangunan sekolahnya rusak, apakah ada bantuan, Pak? Nanti Kementerian PU biar dicegak di lapangan dengan BNPB. Termasuk yang tanamannya rusak. Nanti akan diberi lebih lagi dari Kementerian Pertanian. Ya, saya rasa itu. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.